Intro Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tau Intro Halo teman, apa kabar? Sehat semua kan? Kali ini aku mau berbagi cerita tentang sebuah masjid unik di Makassar, Sulawesi Selatan Apa aja yang kutemukan disana? Tonton terus videoku sampai habis ya biar gak penasaran Buat yang udah jadi penonton setia makasih banget loh ya berkat support kalian channel ini masih bisa eksis sampai sekarang dan buat yang baru nemu channel ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya Kali ini aku mau ke masjid yang punya arsitektur unik namanya Masjid Cheng Ho Masjid ini adalah salah satu dari beberapa masjid yang didirikan untuk menghormati Laksamana Cheng Ho seorang penjelajah muslim Tiongkok terkenal dari dinasti Ming yang melakukan ekspedisi maritim ke berbagai negara termasuk Nusantara Arsitektur masjid ini unik loh menggabungkan elemen Tiongkok dan Islam dalam desainnya mencerminkan warisan budaya Cheng Ho dan kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara Kubahnya berbentuk menyerupai pagoda atau bangunan tradisional Tiongkok Ornamen dan dekorasi di masjid ini juga menonjolkan aksen-aksen Tiongkok Masjid Cheng Ho diresmikan pada tanggal 13 Mei 2011 sebagai simbol persahabatan dan hubungan budaya antara masyarakat Tionghoa dan Indonesia Pendirian masjid ini juga sebagai penghargaan terhadap peran Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang sholat yang luas, tempat hudu, dan area parkir Selain digunakan untuk ibadah masjid ini juga sering menjadi tempat kegiatan sosial dan budaya termasuk perayaan Hari Besar Islam dan acara budaya Tionghoa Muslim Masjid ini terletak di jalan Tun Abdul Razak No. 70 Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar Masjid ini mudah diakses oleh masyarakat setempat maupun wisatawan Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar tidak hanya digunakan sebagai tempat peribadatan umat muslim tapi dilengkapi juga dengan bangunan yang dapat difungsikan sebagai sarana sosial seperti ruang amal dan usaha serta ruang pendidikan Semoga ceritaku kali ini bisa menambah wawasan buat teman-teman yang ada di luar Makassar Sekian dulu ceritaku untuk kali ini aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda See you guys, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax